Selamat malam, shalom, shalom sejahtera untuk kita semua. Mari kita merenungkan firman Tuhan, kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami memohon kuasa kudus menuntun kami untuk memahami akan rencana Tuhan melalui firmanmu bagi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dan ke sepuluh tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang. Dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kendaknya dengan seiyah sekatan dan untuk memberikan pemerintahan kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Wahyu pasal 17 ayat 16 dan 17 Allah mempertahankan kedaulatan atas pilihan yang dibuat musuh-musuhnya. Meskipun pada kodratnya kejahatan itu bersifat destruktif tangan Allah yang menuntun akan membatasi dampak buruk yang bisa ditimbulkan kekuatan jahat. Pada akhirnya bukan hanya binatang itu tetapi juga setan akan melakukan perintah Allah dicatat dalam 2 Thessalonica pasal 2 ayat 11. Pada tahun 1935 Kurt Donitz menjadi komandan komando kapal selam Jerman di bawah Adolf Hitler. Diajek sebagai Admiral Donat oleh pihak sekutu. Dia mencari cara mengalahkan Inggris dalam peperangan karena Inggris adalah negara kepulauan maka ada keuntungan dan kelemahan. Keuntungan bahwa musuh tak dapat menyerang jika tidak memiliki kehebatan di udara dan lautan. Sebaliknya kelemahan dalam pengertian dibutuhkan jalur-jalur pelayaran yang tetap terbuka agar Inggris dapat bertahan dalam peperangan. Donitz mendapatkan ide dan meneruskan kepada Hitler. Jika Jerman menargetkan kapal dagang bukannya armada perang. Hal itu akan mencekik militer dan ekonomi Inggris dalam hitungan bulan. Hitler mempertimbangkan rencana tersebut namun menolaknya. Dia tidak bisa melihat kegemilangan dan taktik yang akan mengejutkan musuh itu. Sebaliknya terpukau oleh perkara-perkara besar dia ingin menyaingi Inggris dalam peperangan laut. Hitler menyetujui perbuatan satu atau dua kapal perang dalam waktu sebulan di tahun 1936. Lalu dia menempatkan sumber-sumber daya yang luar biasa besar ke dalam kapal-kapal perang itu. Seperti Bismarck dan Tirpitz serta kapal-kapal pengangkut yang tidak akan rampung hingga tahun 1950-an. Ketika perang pecah di tahun 1939 segelintir kapal selam Donitz menenggelamkan 3 juta gros ton kapal-kapal Inggris pada tahun pertama. Bayangkan kekecauan yang akan terjadi bila 500-800 kapal selam berkeliaran di sekitar Inggris. Sangat mungkin Inggris akan menyerah dalam waktu setahun. Berikutnya, Hitler menyetujui rencana Donitz. Menjelang tahun 1944, Nasi memproduksi 40 kapal selam sebulan. Pada saat itu pihak sekutu telah menemukan radar dan berhasil memecahkan kodo enigma Nasi sehingga mereka menghancurkan kapal-kapal selam begitu keluar dari gelangan kapal. Walau kadang perbuatan tangan Allah tak kasat mata secara sejarah mengungkapkan bahwa dia senantiasa memegang kendali. Kadang penyimpangan terkecil dari rencana Allah yang membuat musuh-musuh Allah menemui kehancuran. Mari berdoa. Bapak kami di surga tolong kami untuk hidup di dalam keyakinan bahwa Engkau mengendalikan kehidupan kami hari ini dan yang akan datang. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. selamat menikmati. Terima kasih.